Sifat perempuan yang mau dinikahi itu empat Sesuai hadis Nabi Tungka ulmar atuli arba Perempuan dinikahi karena empat Sijiloro telupapat Yang pertama Apa sifatnya? Yang pertama sifat perempuan itu Selalu dinikahi orang Tungka ulmar atuli arba Perempuan dinikahi karena empat Lima liha Mal Bahasa Arabnya mal Bahasa Inggrisnya mal Mal artinya miring Condong Kalau ada sebelah kanan masjid Sebelah kiri mal Hati kita condong kemana? Ke mal Maka mal artinya hati condong Harta Orang barat nyebutnya mal Orang barat nyebutnya mal Hati condong kepada harta Kau nikahi dia Kamu nikah sama dia kenapa? Dulu dia yang paling banyak cincin emasnya Pak Ustaz Akhirnya saya berharap Kayaknya kalau nikah sama dia bisa Akhirnya gimana? Rupanya imitasi semua Perempuan itu kau nikahi Karena dia orang kaya Bapaknya punya kebun kelapa Berapa lebarnya? Sejauh mata memandang Hebat luar biasa Begitu dinikahi Akhirnya mertua nangis Pak mertua nangis kenapa? Ini semua sengketa Jangan kau nikahi karena harta Mal karena harta Yang kedua Wali hasabiha Keturunan baik-baik Keturunan orang-orang hebat Istrimu itu kenapa kau nikahi dia? Kan banyak perempuan yang lain Aku nikahi dia karena dia bangsawan Apa itu? Bangsa yang hidup di awan Yang ketiga Wali Jamaliha Mimnya harus panjang Jamal Cantik Kalau pendek Jamal Ontah Makanya kalau mau manggil Pak Jamal Oh Pak Jamal Jangan Jamal Pak Ontah Wali Jamaliha Karena dia Cuantik Pokoknya kalau dia keluar Itu angkot tabrakan semua Kalau dia minum kopi Nampak mengalir Sakingkan putihnya Kalau dia pergi ke masjid Tidak nutup wajah Habis semua Orang bapak-bapak yang mau sholat Masuk parit semua Saking cantiknya Jangan kau nikahi perempuan Karena cantiknya Dulu sebelum punya anak Memang cantik Setelah bongkar mesin Dulu waktu setahun Dua tahun Memang cantik Setelah lima tahun Apa kata orang Melayu Rambutnya bakma yang teruraya Alisnya bak semut beriring Bibirnya bak delima merekah Pipinya bak pauk di layang Tapi begitu sudah lahir anak Tidak lagi bagaikan delima merekah Macam semangka hampir busuk Tak lagi seperti semut beriring Macam PNS bubar barisan Hancur kacau walau sudah Jangan kau nikahi dia Karena bentuk rupa Karena rupa akan berganti Akan berubah Tapi kau nikahilah Karena yang keempat Walidin Karena taat beragama Mana dia Inilah yang hadir Datang pengajian ini Ini baik-baik semua Bagi yang belum nikah Ini yang semangat Amin Yang malah yang udah nikah Amin Untuk doakan anak saya Pak Ustadz Oh iya Ustadz gak boleh Su'uzon Nah setelah tahu Dua laki-laki Dua perempuan Empat Sudah tahu Berapa syarat Itu SOP Standar Operasional Pernikahan Ustadz 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 Ya Saya mahasiswa Pak Ustadz dulu di kampus Oh Iya Iya Ingat Ingat Saya baru tamat kuliah Pak Ustadz Alhamdulillah Baru aja dapat kerja Pak Ustadz Alhamdulillah Tapi belum nikah Pak Ustadz Nauzubillah Bisa carikan saya Yang kemarin Ustadz ngomong Waktu di kelas Ada empat-empatnya Enggak Pak Ustadz Kaya Keturunan bangsawan Orangnya cantik Taat beragama Bisa enggak Ada empat-empatnya Pak Ustadz Kalau ada empat-empat Apa yang saya kasih ke kamu Jangan mencari Kesempurnaan Karena tidak ada manusia yang Sempurna Yang sempurna itu Hanya rokok Siapa yang mencari Siapa yang mencari Kawan yang sempurna Seumur hidup Tidak berkawan Siapa mencari Suami sempurna Seumur hidup Akan jadi gadis tua Siapa mencari Istri sempurna Akan lajang Selamanya Jangan mencari Jangan mencari terlalu Terlalu cantik Kalau kau cari Kau cari karena putihnya Nanti dia berubah Jadi hitam Kau cari karena cantiknya Resiko muda tua Resiko cantik Keriput Lisut Mati Oleh sebab itu Banyak laki-laki Sekarang ingin Istrinya tidak berubah Padahal perempuan itu Tabiatnya bunga Bagaimana bunga Bunga itu Kontum Mekar Harum Layu Mati Bunga yang tidak layu Cuma satu Bunga plastik Makanya sekarang Banyak suami ingin Bunga tidak layu Akhirnya istri Merasa tertuntut Maka banyak perempuan Sekarang yang Memasukkan krese Ke wajahnya Dagu Plastik Idung Plastik Mancung Idung Udah jelas-jelas Orang Indonesia Idung pas-pasan Dagu pas-pasan Yang ditonton Jodha Akbar Sinetron Korea Akhirnya Pengen seperti itu Suaminya nuntut Kamu Harus seperti itu Gimana caranya Gak mau tahu Pokoknya harus seperti itu Akhirnya Disuntik lah Idung Mancung dua bulan Habis itu turun Dagu dua bulan Turun Idung turun Dagu turun Tinggal nyari batang sapu Nenek sihir Dipaksa istri Arus putih Seperti Estis Korea Ya gak bisa Orang dia hitam manis Dulu sebelum nikah Hitam manis Setelah nikah Hilang manisnya Tinggal hitamnya Maka jangan kau pandang Karena fisiknya Tapi kau pandanglah Karena kecantikan dari dalam Bahasa kitanya apa? Inner beauty Kecantikan dari dalam Cahaya matanya Karena dia baca Quran Cahaya wajahnya Karena sering kena air wuduk Cahaya Otaknya Karena selalu berzikir Mengingat Allah Cahaya lidahnya Karena bertasmih Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Allahu Akbar Allah Masalli Allah Sayyidina Muhammad Maka itulah yang akan kekal abadi Itulah yang membuat pasangan-pasangan hari ini Yang datang bergandeng tangan Walaupun sudah lama menikah Kenapa? Mereka diikat oleh Mawaddatawarahmah Cinta Mawaddah Rahmah Kasih sayang Cinta sudah lama hilang Tapi kasih sayang Akan kekal sampai mati Mawaddatawahmah